Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya jangan lupa berkomentar ya guys Kak Terima, Baim Wong Sindir Keras Hater Jokowi Dilansir dari Intip Seleb, Baim Wong belakangan ini menjadi salah saran hujatan warganet hingga trending topik di Twitter Semua berawal dari ucapan manisnya di hari ulang tahun Presiden Jokowi Dodo pada 21 Juni 2020 Dalam ucapannya, Baim Wong dengan bangga menyebut Jokowi sebagai Presiden terbaik pilihannya Suami Paula tersebut membagikan foto pertemuan mereka bersama Iryana Jokowi Dodo Selamat ulang tahun Pak Jokowi, Presiden terbaik pilihan saya di era sekarang Hambil, kak sombong, pekerja keras dan yang terpenting menolak agama dan takut sama Allah Ungkap Baim di keterangan foto yang kini sudah diubah Banyak warganet yang mengancam akan berhenti mengikuti channel Youtube Baim Paula Kini Baim Wong balik memberi sindiran keras kepada warganet yang mengucatnya akibat ucapan ulang tahun untuk Jokowi Menariknya, Baim Wong juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ustadz Fatih Karim Meskipun tidak berulang tahun, Youtuber 14,5 juta subscriber ini mengaku bingung karena ucapan ulang tahunnya dikira bermuatan politik Selamat ulang tahun Ustadz Karim, padahal Ustadz Karim gak ulang tahun Pengen nyelamatin aja? Saya bangga, eh nanti dikira politik Terima kasih atas, eh nanti dikira politik Semoga Ustadz sabar, eh nanti dikira politik Nyelamatin ulang tahun yang bener gimana sih? Ungkap mantan pacar Febi Valenta tersebut Berdasarkan pantauan intib seleb, unggahan Baim Wong tersebut disukai oleh lebih dari 500 ribu pengguna Instagram Terhitung juga ada lebih dari 15 ribu komentar, Baim membalas salah satu komentar teratas dari warganet yang mendukungnya Banyakan komen ujung-ujungnya politik Ya, oh netizen maha benar Maju benar Baim Wong, jangan dengerin netizen yang maha benar Mereka mau unfollow, cuekin aja Toh rezeki mah dari Allah, asal selalu tetap berjalan yang benar dan asli selalu membantu sesama Semangat, ungkap warganet yang dibalas dengan emoji mata berbentuk hati oleh Baim Namun di satu sisi, masih banyak hujatan yang dilayangkan kepada Baim Wong Warganet berasa tidak terima dengan sikapnya Kira indah beneran hijrah, jangan baperan lah kalau dikritik Terimalah dengan legowo, karena ada seorang publik figur kata warganet Ya, Baim gak asik sekarang mah, pakai acara nyinyir segala Tidak hanya itu, Baim Wong kembali membahas soal ulang tahun dengan mengunggah foto keluarganya Seolah akan pergi ke pesta Lagi mau ke pesta ulang tahun? Aku gak macing-macing lho, memang ini lagi mau ke pesta ulang tahun Ujar Baim Wong di Instagram Rabu 24 Juni 2020 Menurut kamu bagaimana komentarnya Savina Overs? Tulis di kolom komentar ya geng